Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku sekalian yang dimulihkan Allah Banyak profesor sombong Ahli ilmu sombong Orang yang bagus rupanya sombong Orang kaya sombong Yang banyak mengikut sombong Yang punya kedudukan dan kekuasaan sombong Yang punya keturutan mulia sombong Ternyata kesombongan itu saudara Merusak dan mematikan Akal pikiran Menutup cahaya hati Meledupkan Iman Mengelapkan cahaya ilmu Akhirnya orang-orang sombong itu Meskipun gelarnya itu profesor Doktor Meskipun untuk agama Meskipun itu seorang Yang keturunan mulia Habib Biahi Siapapun Kalau sombong Itu jatuh Derajatnya Kecerdasannya Ada biahnya Iman Islamnya Semuanya Akan jatuh Terhina Dan Masuk pada Kaum yang paling mistah Sahil Tidak ada manfaat Apa-apa Sekarang ini Banyak Yang profesor Yang hanya kerjanya Cuma nyinyir Ke pemerintah Ke Jokowi Yang begitu Tapi untuk memberikan solusi Tidak ada kemampuan Tidak ada kemampuan Sok tahu Sok pinter Sok mampu Sok bisa Tapi kenyataan Tidak ada karya-karya Yang manfaat Bagi orang banyak Bahkan apa yang dilakukan Apa yang disampaikan Justru kerap kali Menjadi sumber Kegaduhan Perpecahan Kemal Kemal Lorotan Saling benci Saling tuduh Saling curiga Kacau Ngahulu Ya Apa yang saya katakan tadi Karena akalnya rusak Hatinya Gelap Imannya Reduk Ilmunya Tidak ada lagi Cahaya Jadi apa yang disampaikan itu Ibarat seperti Urusi Meracuni Umat Meracuni Rakyat Membodui Membuat Kebingungan Ini musim Saudara Ya Kemarin Yang saya perhatikan itu Ini contoh ini Si Rocky Gerung Dia Berargumen Dalam setiap Pernyataannya itu Maha benar Meskipun itu Meredahkan orang lain Tidak tahu dia itu Dengan pinjem Cara agama mana Ya Karena dalam agama itu Alasan Atau bahasa Apapun Kalau sifatnya itu Meredahkan yang lain Menganggap orang Dungulah Tololah Dangkal Berpikirnya Lain sebagainya Saya perhatikan Beliau itu Pinter Nyeblak Pinter Mempermainkan Bahasa Kata Saya Perhatikan Hanya sebatas itu Dan gilanya Lagi itu Sasaran yang Sering kali Kerap kali Dia sampaikan itu Pak Jokowi Sebagai presiden kita Wah Banyak Bihang Kata Pak Jokowi Tidak mengerti Mana Pancasila Padahal Kalau dia itu Cerdas Kalau dia itu Hidup akan Justru Itu fakta Orang seperti Pak Jokowi itu Bukan hanya Mengerti Arti Pancasila Ya Tapi juga Sekaligus Mewujudkan Maknanya Untuk bekerja 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 Menembarkan Manfaat Bagi orang lain Bagi rakyat Kebanyakan Gak 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 Kemampuan Intraktual Atau Otak Si Rocky Gerung Itu Menjangkau Apa yang dilakukan Oleh Pak Jokowi Kenapa Pak Jokowi Melakukan dari hati Sedangkan Mereka-mereka Para profesor Pak Dari Rocky Gerung Dan lain-lain Ya Ya Gitu Opnum Itu Menilai Dari Logika Gitu Coba Kalau Dengan mata hati Yang penuh Iman Dimulai Dari Prasangka Yang Baik Dulu Gitu Bukan Segala Hal Yang Diutamakan Adalah Penirian Pandangan Negatif Ya Semua Negatif Jadinya Apalagi Dengan Pandangan Yang Merendahkan Seorang Presiden Seorang Jokowi Api Yang Dukan Pak Jokowi Itu Jauh Sekali Levelnya Itu Dengan Anda Anda Itu Sekalipun Anda Profesor Kecerdasan Itu Fakta Nyata Karya Nyata Bukan Cuma Hanya Main Kata Kedewasaan Itu Bukan Dengan Kita Usia Lanjut Atau Penempuh Pendidikan Tinggi Saja Bukan Kemudian Dengar Berbicara Semau Dan Seenaknya Tetapi Bagaimana Kita Menilai Seseorang Itu Yang Hadir Menilai Kerja Pemberantah Yang Hadir Dalam Arti Adi Itu Dengar Di Dengar Di Dengar Bagaimana Terima kasih.